Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak ibu guru yang mencari sebuah aplikasi untuk menganalisis sebuah soal Nanti tampilannya seperti ini Sebelum saya mereview atau menjelaskan tentang menu-menunya Bagi bapak ibu yang belum subscribe silahkan untuk klik subscribe-nya Dan nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan Apabila saya mengupload video terbaru Dan apabila bapak ibu suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like-nya Dan jika bermanfaat jangan lupa untuk di-share atau dibagikan ke orang lain Mungkin bapak ibu yang ingin mencoba atau menggunakan aplikasi ini Bisa di-download di deskripsi Linknya nanti saya cantumkan Langsung saja bapak ibu disini setelah bapak ibu nanti jalankan aplikasinya Disini untuk mendapatkan aplikasinya nanti bisa di-download di deskripsi Oke langsung saja disini nanti bapak ibu yang perlu bapak ibu lakukan adalah di-input disini Jadi yang pertama silahkan nanti klik input silahkan di-pilih nama madrasahnya Atau kalau mau mengganti teksnya nanti bisa kuncinya yaitu admin Jadi untuk unprotectnya yaitu admin Jadi disini contohnya MTSN1 Indonesia Mata pelajarannya IPA Terus kelasnya Nanti kalau ini digunakan untuk tingkat SMP atau MTS berarti ya kelas 8 Terus semesternya Dan juga nanti tahun pelajarannya Kita tulis tahun pelajaran semamat 2020 Sama 2021 Disini untuk jenis ulangannya Ulangan akhir sekolah atau ulangan akhir semester Atau ulangan harian Ulangan harian diganti ulangan harian Oke disini nanti silahkan diisi nama bapak ibu sebagai guru Kalau ada nipnya silahkan diisikan disini nipnya Nama kepala madrasah atau kepala sekolahnya disini Terus sama nipnya Selanjutnya tanggal ulangannya kapan Terus nanti jumlah pilihan gandanya berapa Jadi nanti kalau 50 berarti nanti uraiannya tidak ada Contohnya seperti itu Kalau soal 40 dengan isian 5 berarti nanti ini diisi 5 Jumlah siswa ini nanti akan muncul secara otomatis setelah bapak ibu menginputkan jawaban daripada siswa Terus untuk KKMnya disini KKMnya berapa Nanti silahkan diisikan Disini untuk KD Atau materi Nanti silahkan untuk di Isikan disini Terus tanggal analisisnya kapan Tanggal perbaikannya kapan Tanggal perayaannya kapan Silahkan diisi juga Selanjutnya kalau di data umum ini sudah diisi Lanjutkan ke data siswa Disini nanti silahkan untuk memasukkan nomor induk siswa sama NISNnya Sama jenis kelaminnya silahkan Kalau cuma nama siswanya saja juga diperbolehkan Terus disini maksimal Maaf mungkin baru 32 Kalau mungkin siswanya yang lebih dari 32 Mungkin aplikasi ini perlu ditambahi Oke ya Kalau sudah nama siswanya dimasukkan Berikutnya kembali ke menu Lanjutkan Kalau Apa itu Ulangan Dengan pilihan ganda Berarti bapak ibu harus menginputkan jawaban siswa Ini secara manual Jadi disini untuk paling atas Ini adalah kunci daripada Jawaban Disini untuk Kita pakai kode Disini sudah ada Untuk jawaban A itu 1 Untuk jawaban B itu 2 Untuk jawaban C itu 3 Untuk jawaban D itu 4 Jadi kalau disini kuncinya B berarti ditulis 2 Kuncinya A berarti ditulis 1 Kuncinya B Seperti itu Terus ini untuk Jawaban siswa Selama aditnya Nomor 1 B berarti ditulis 2 Nomor 2 D berarti ditulis 4 Dan seterusnya Ini secara manual Jadi ulangan yang manual itu Kita buat analisisnya Kalau dari aplikasi atau mungkin hasil jawaban Nanti bisa di convert Dari Jawaban A Berarti berubah otomatis 1 Intinya disini kita masukkan jawaban siswa Apabila siswa tidak mengikuti Berarti ini nanti kosong Contohnya seperti itu Atau mungkin Ada siswa yang tidak menjawab Berarti kosong Selanjutnya Kalau koreksinya sudah Disini ada Kalau betul Mau dikalikan berapa Kali 2 Atau tidak ada pengalian Contohnya ini soal 40 Berarti kalau betul Dikalikan 2 Nanti 80 Kalau mungkin disini Untuk koreksi Olimpiade Kalau salah Dikurangi berapa Nanti ini tinggal Nulis Salah Min 1 Atau Min 2 Oke ya Seperti itu Jadi disini Betulnya dibuat 2 Ini jumlah soalnya otomatis Kalau sudah kita kembali ke menu Disini kalau sudah Input Jawaban Ini nanti akan Klik input Urayan Disini kita klik Input nilai Urayan Kalau sudah Disini kita cuma Mengisikan Di Urayan Untuk yang Skornya ini sudah Otomatis Disini untuk Isikan kode penilaian Kode penilaian Disini ada 1 dan 2 Nanti 1 dan 2 Kalau 1 Berarti Nanti hasilnya Dari Skor Ditambah Skor Jumlah skor Jadi Sama saja Subtotal Jadi Kalau Dapat Betul 15 Berarti Dikalikan 2 Itu 30 Terus ini Nilainya 4 4 kali 5 20 Berarti 20 Tambah 30 Jadinya 50 Jadi nilainya 50 Kalau disini nanti 2 Kalau disini kodenya 2 Berarti nanti Kita Pengambilan nilainya Dari Penskoran Jadi Disini Ada nilai Jadi Pilihan ganda Di nilai sendiri Urean Juga Dinilai sendiri Nanti Dikabung Dibagi 2 Untuk Penilainya Nanti Nilai 30 Nanti Ditambah 20 Dibagi 25 Kali 100% Nanti Dibagi 2 Hasilnya 59 Kalau Pengen Hasil Dari Penjumlahan Kalau Pilihan ganda Dikalikan 2 Ditambah Nilai Urean Itu berarti Kodenya 1 Oke Seperti itu Terus disini Nilainya maksimal Adalah 5 5 kali Disini Kalau nilainya 5 Kalau Dibuat 4 Berarti nanti Kita isi 4 Oke Terus disini Kalau nilai 4 Berarti ada Tanda Merah Berarti kelebihan Ini kita ganti Contohnya Maksimal 4 Seperti ini Dibuat Terima kasih oke Bapak-Ibu contohnya seperti itu jadi kalau sudah di input ada yang belum diubah 4 4 contoh ya contohnya seperti ini kalau sudah nanti kita kembali ke menu ini yang pengisian kalau sudah nanti disini kita menginputkan menginputkan untuk input pengayaan jadi pengayaannya tentang apa satu ini silahkan diketikan materinya apa KD nya terus input perbaikan berarti disini kesulitan siswa siswa kurang mampu dalam deskripsi materinya apa terus nanti perbaikannya apa ya siswa ini ada tiga jadi saya siapkan tiga untuk peninskripsian kesulitannya materi dimananya terus perbaikannya bagaimana oke kalau sudah nanti pengayaan tadi sudah kita klik kembali ke menu terus karena tadi soalnya adalah pilihan ganda dan urean berarti kita masuk ke sini output analisis hasil ujian atau hasil ulangan AHU kita klik output disini nanti yang dicetak adalah ini ini kalau kita print review jadi hasilnya seperti ini nanti nama kepala madrasanya nama gurunya terus kalau sudah di print kita klik hasil analisis disini nanti akan menjelaskan jumlah siswa seluruhnya yang ikut ujian berapa siswa terus siswa yang telah tuntas belajar ada berapa siswa ini sebagai contoh terus kesimpulannya perlu perbaikan secara klasikal ini sudah otomatis terus untuk perbaikan secara individu ini anak yang perlu apa remedi ada 10 anak kalau sudah nanti perbaikan hasil perbaikannya disini nanti jenis kesulitannya apa program perbaikannya apa nanti akan muncul disini ya terus disini apabila bapak ibu tidak ingin mengisi nanti hasil analisisnya atau hasil apa remedinya nilainya secara otomatis akan muncul disini atau pengen diisi sendiri silahkan ya nanti di klik input nilai perbaikan jadi sebelumnya ini 46 setelah melakukan perbaikan nilainya jadi 77 katakanlah seperti itu disini jadi 80 disini jadi mungkin 82 disini mungkin 80 disini jadi mungkin 85 disini jadi mungkin 88 terus mungkin 89 89 atau mungkin disini dia dapat nilainya seperti itu ini kalau diisikan sesuai apa siswa juga silahkan kalau ini dikosongi berarti nanti ini akan mengisi otomatis kalau di ini diisi berarti nanti menyesuaikan dengan dengan jadi nanti kalau ini diisikan diisi secara manual berarti nanti nilainya mengikuti yang kita isikan kalau ini nanti dikosongi kalau ini contohnya dikosongi nanti disini akan nilainya keluar otomatis nanti ini ada rumusnya oke kalau sudah disini contohnya diisi sudah diisi jadi perbaikan ini dicetak nanti print preview hasilnya seperti ini kalau sudah berikutnya yang dicetak yaitu pengayaan analisis ulangan harian disini juga sama ini secara otomatis atau pengen diisikan sendiri juga boleh disini 90 disini dapatnya 88 dan seterusnya ini nanti juga akan mengikuti 90 88 kalau yang kosong secara otomatis nanti tinggal bapak ibu isikan sesuai yang diinginkan oke kalau sudah yang dicetak adalah pengayaan AHU disini nanti print preview dan tampilannya seperti ini kalau sudah di close kita kembali ke menu terus kalau mau dicetak output analisis butir soalnya disini ini green preview seperti ini terus analisis butir soal ini contohnya di soal nomor satu ini dipakai revisi mudah dipakai revisi mudah dapat dipakai sedang seperti ini diganti karena sukar dapat dipakai sukar contohnya seperti itu ini sudah keluar nanti ini juga dicetak untuk hasil laporannya ini analisis jawaban jadi yang menjawab soal nomor satu yang jawab A ada berapa anak yang jawab B berapa anak ini sudah keluar oke itu untuk analisis yang dalam soalnya ada pilihan ganda dan urean kalau pilihan ganda saja nanti menggunakan yang tombol ini di menu untuk analisis soal pilihan ganda saja pilihan ganda saja jadi kalau pilihan gandanya cuma 25 berarti menggunakan analisis yang ini ini di klik ini nanti yang dicetak 1 2 3 terus hasil analisis nya ada berapa yang tuntas berapa ini khusus untuk yang pilihan ganda jadi tidak ada ureanya selanjutnya untuk bapak ibu yang ingin membuat analisis 10 soal urean khusus 10 soal urean nanti bapak ibu menggunakan tombol yang ini silahkan di klik nanti di sini masuk di analisis ulangan harian untuk yang soal urean di sini bisa diganti untuk kop nya kop analisis nya terus logonya juga bisa diganti klik ganti logo setelah itu nanti di sini bapak ibu bisa skor maksimalnya setiap soalnya semua soal 1 skornya maksimal 8 nanti apabila nilainya melebihi skor maksimal akan ada tanda merah seperti ini ini saya kembali lagi ini sebagai contoh hasilnya yang analisisnya yang tutas ada 20 26 orang klasikalnya prosentasenya di sini 86,67 terus perbaikan secara klasikal soal nomor 5 dan 8 jumlah siswa yang perlu perbaikan individu ada 4 anak atau 4 siswa yaitu nomor 27, 28, 29 dan 30 ini secara otomatis muncul jadi di sini terus kelas tuntas belajar jika terdapat lebih dari 85% siswa tuntas belajar terus di sini untuk tanggalnya nanti otomatis terus ini pengajar namanya sudah otomatis ini yang dicetak terus setelah itu perbaikan analisis jadi ini perbaikannya siapa yang remedy ini bisa secara otomatis atau ditulis sendiri kalau mau ditulis sendiri silahkan dituliskan di sini sebelumnya nilai berapa terus setelah perbaikan mendapatkan contohnya nilai 80 di sini mungkin 78 ini mungkin 88 atau di sini 80 di sini nanti analisis sesuai dengan yang kita sesuai daripada hasil analisis analisis daripada nilai remedy anak-anak kita inputkan sendiri di sini kalau tidak mau inputkan di sini kalau dihilangkan berarti nanti di sini nilainya otomatis semacam itu oke terus untuk pengayaan ini juga sama di sini tanggal cetak nanti green preview terus kalau ingin input nilai yang sesuai dengan hasil daripada pengayaan siswa silahkan diketik di sini mungkin itu untuk review atau penjelasan aplikasi analisis ulangan harian atau mungkin ulangan tengah semester atau mungkin ulangan semester dan sebagainya ini semoga bermanfaat untuk protect sheetnya adalah admin huruf kecil semua mungkin itu terima kasih sebelumnya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe biar tidak ketinggalan apabila saya upload video terbaru terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati